Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Buruan Daftar Sekarang Juga Sebelum Harga Naik Alhamdulillah Wasyukrulillah Hari Ini Kita Diberikan Rizki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kitab Baru Coba Kitab Barunya Tunjukkan Ke Saya Yang Seperti Apa Oh Yang Coklat Yang Lain Ada Yang Berbahasa Arab Juga Baik Yang Ijo Berbahasa Arab Ya Saya Beda Sampul Karena Sudah Punya Mbak Tias Ini Yang Lama Kayaknya Nggak Papalah Saya Lama Kalian Baru Tapi Yang Penting Isinya Sama Ya Masya Allah Jadi Memang Ada Cetakan-Cetakan Ya Ibu-Ibu Tapi Yang Jelas Judulnya Sama Coba Dilihat Dulu Judulnya Sama Enggak Judulnya Itu Tadzkirotus Samia Wal Mutakallimi Fi Adabil Alim Wal Mutakallim Sama Nah Ini Juga Ada Yang Kecil Coba Lihat Mufatih Ya Alakulihal Judulnya Sama Kan Ya Siap Ya Cetakannya Cetakan Berapapun Tahun Apa Kemudian Apakah Itu Bahasa Indonesia Apakah Itu Bahasa Arab Nggak Apa-Apa Ya Karena Nanti InsyaAllah Dalam Pembelajarannya Pun Saya Nanti Ambil Dari Beberapa Referensi Kitab Ya Jadi Yang Penting Ibu-Ibu Ada Pegangannya Saya Mau Tanya Dulu Yang Bahasa Indonesia Beli Berapa Harganya Berapa Dikasih Dari Siapa Dikasih Dari Umu Azam MasyaAllah Barakallahu Fi Coba MasyaAllah Ya Orang-orang Yang Ngasih Buku Itu Kalau Kitanya Pas Ribut Buku Yang Kita Kasih Itu Di Pelajari Kita Dapat Aliran Pahalanya MasyaAllah Ya Yang Beli Berapa Harganya Oke Yang Bahasa Arab Wah Yang Bahasa Arab Lebih Murah Lagi Semangkok Bakso Ya MasyaAllah Ibu Kalau Beli Bakso Dimakan Ada Sisanya Mboten Mboten Wonton Gih Loh Semangkok Bakso Dimakan Paling Waktu Itu Rasanya Enak Gitu Ya Setelah Itu Nggak Ada Sisa Lah Ini Kitab 18.000 Berarti Nanti Yang Belum Punya Bismillah Semoga Allah Mudahkan Untuk Punya Ya Amin Boleh Yang Berbahasa Indonesia Boleh Yang Berbahasa Arab Boleh Nanti Yang 18.000 Dikoordinir Sama Siapa Ngi Sama Mbak Tia Oh Sama Antum MasyaAllah Dapat Dari Toko Offline Apa Online 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 Zaman Sekarang Ki Per-Onlinean Ibu-Ibu Yang Sepul-Sepul Yang Nggak Bisa Online Nggak Usah Mekso Bisa Online Nanti Kalau Mau Beli Di Mbak Tia Saja Sama Harganya Kan Dari Yang Terjemahan Terjemahan 24 Yang Arab 18.000 Alhamdulillah Alakulihal Coba Saya Mau Lihat Yang Punya Kitab Baik Bahasa Arab Bahasa Usah Acungkan Kitabnya Di Beginikan Baik Baik Tidak Apa-Apa Yang Baru Hadir Panitia Ya Tapi Jujur Baik Itu Ke Bugatot Atau Ke Mbak Tia Atau Ke Buretno Atau Mbak Mbak Afi Nanti InsyaAllah Ya Mbak Afi Kalau Yang Nggak Punya Uang Tapi Jujur Nanti Bilang Nggak Punya Uang Pulang dari Wingkom Bakso 20.000 Ya Ya MasyaAllah Jadi Bismillah Ya Ibu-Ibu Diniatkan Punya Kitab Ya Baik Sudah Hari Ini Kita Mau Kenalan Dulu Kenalan Dengan Kitabnya Dan Penulisnya Yuk Kita Baca Bareng-bareng Dulu Ibu Nama Kitabnya Apa Sebentar Yang Sudah Punya Tolong Dibagi Ke Yang Lain Maksudnya Barengan Barengan Yuk Bismillah Kita Itu Lebih Senang Rukun Guyup Ibu Gek Monggo Silahkan Sampun Baik Yuk Kita Baca Bareng-bareng Dulu Nama Kitabnya Nama Kitabnya Tazkiratussami'i walmutakallimi fi adabil alim walmutakallim Hafal button Tereng Baiklah Satu Lagi Ya Baca Tazkiratussami'i walmutakallimi fi adabil alim walmutakallim Punafal dere Baiklah Berarti PR Menghafalkan Kitab Jangan Sampai Ibu Ibu Pulang Ke Rumah Ditanya Oleh Suaminya Bu E Tadi Belajar Nopo Di Tempatnya Buros Belajar Kitab Warna Biru Pak Belajar Kitab Warna Kuning Pak Gitu Ya Dan Memang Saya Lihat Ada Percetakan Ada Penerbit Yang Menerbitkan Kitab Tazkiratussami'i itu Pakai Kitab Kuning Ibu Ibu Pernah Enggak Belajar Kitab Kuning Saya Dulu Pernah Kitab Kuning itu Kitabnya Besar Antara Satu Baris Dengan Baris Satu Lagi Itu Mepek Jadi Kita Kalau Guru Kita Bicara Kita Nulisnya Miring-Miring Ya Jadi Nulisnya Itu Sampai Miring-Miring Saya Pernah Itu Kan Saya Sudah Pernah Bilang Saya Waktu Sanawiyah Itu Saya Di Pondok Tradisional Ya Ibu Saya Alhamdulillah Lakasyukru Walakalhamdu Kita Harus Bersyukur Apapun Itu Waktu Itu Mengenalkan Saya Di Pondok Tradisional Jadi Kalau Ibu Ibu Tahu Kitab Kuning Saya Tahu Ya Di Kitab Kuning itu Kalau Pakai Kacamata Itu Mbulurang Tidak Jelas Tulisannya Hitam Kitabnya Kertasnya Yang Kuning Kalau Kertas Burang Kan Warnanya Putih Kecoklatan Itu Kuning Benar-Benar Kuning Makanya Kalau Orang Pondok Pondokkan Di Pondok Tradisional Biasanya Mereka Bilangnya Kitab Kuning Karena Memang Kertasnya Kuning Ibu Ibu Tahu Ya Pernah Belajar Kitab Kuning Ya Alhamdulillah Ya Baik Baik PR Ya Nama Kitaben Apa Tadi Coba Yang Sudah Hafal Tidak Usah Lihat Tadzkiratussami'i Walmutakallimi Fi Adabil Alimi Walmutakallimi Masya Allah Hafal Gih Alhamdulillah Baik Sekarang Pengarangnya Pengarangnya Saya Dulu Baca Ya Pengarang Kitab Tadzkiratussami'i Menikau Adalah Sheikh Al-Imam Al-Qadi Badruddin Muhammad Bin Ibrahim Bin Sa'dillahi Ibn Jama'ah Al-Kinani Al-Syafi'i Hafal Napa Boten Kalau Belum Saya Kasih Yang Singkat Mawon Gih Nama Penulisnya Adalah Sheikh Badruddin Sheikh Napa Badruddin Sebenarnya Badruddin ini Adalah Kuniyah Namanya Beliau itu Muhammad Ibu-ibu Yang dikitab terjemah Disitu Ditulis Apa Muhammad Nah Badruddin itu Bukan nama Tapi itu Nama Panggilan Aslinya Adalah Muhammad Jadi Orang-orang Sana Orang-orang Dimasyik Orang-orang Syam Biasanya Mereka itu Menamai Anak-anaknya Dengan Nama-nama Yang Memang Nanti Panggilannya Itu Lebih ke Adin Komaruddin Badruddin Syamsuddin Gitu-gitu ya Nah Sebagian ulama Mengatakan bahwa Namanya Sheikh Ibn Jamaah Itu adalah Muhammad Dan Beliau Masyur Terkenal Dengan Sebutan Ibn Jamaah Jadi kalau Misalnya Ibu-ibu Dengar Kitab Tadzikirotus Samia Maka Biasanya Langsung Ke Ibnu Jamaah Karena memang Terkenalnya Dengan Ibnu Jamaah Jadi Samimawan Ibnu Jamaah Badru Sheikh Badruddin Sheikh Muhammad Itu sama Saja Satu Orang Baik Sekarang Kita akan Belajar Tentang Siapakah Sheikh Muhammad Badruddin Bin Sa'ad Bin Jamaah Al-Kinani Al-Hamawi Atau Lebih Dikenal Dengan Ibnu Jamaah Beliau Adalah Seorang Qadi Seorang Hakim Juga Seorang Ulama Yang Dilahirkan Pada Tahun 639 Hijriah 639 Hijriah Atau Kalau Mau Masehinya 1241 Masehi Nanti Saya jelaskan Hijriah Sama Masehi Itu Bedanya Apa Dicatat Dulu Aja Tadi Lahirnya Tahun Berapa Ibu Baik Meninggalnya Tahun 733 Meninggalnya Tahun 733 Hijriah Masehinya Tahun 1333 23 Masehi Saya Tolong Dibantu Ada Yang Ngitung Hijriah Ada Yang Ngitung Masehi Umurnya Ibu Boleh Pilih Yang mana Mau Pilih Yang 1333 1333 1333 Dikurangi 1241 Atau Mau Ngitung 733 Dikurangi 639 Sebagian akhwat Sudah mulai Memegang HP Saya yakin Yang dibuka Adalah Aplikasi Kalkulator Ya kan Kalau dulu itu Para pedagang Bawa kalkulator Ya besar-besaran Gitu ya Kalkulator Di bawah Sekarang cukup Dengan HP Sudah ketemu Mbak Api Masehinya 92 Oke Baik Sudah ya Ini pick ya Masehinya 92 Gitu ya Mbak Tias Hijriahnya 94 Ada yang tanya Kok bisa beda Mbak Tias Mau tanya gitu ya Kok bisa beda Teman-teman Yang saya cintaikan Allah Ketahuilah Bahwa Hitungan Hijriah itu Dihitung Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mulai berhijrah Ke Madinah Maka Satu hijriah Dua hijriah Tiga hijriah Hitungannya Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berhijrah Ke Madinah Masehi Itu Sebenarnya Bukan Bagian Dari Perhitungan Islam Ya Kalau Masehi Ini Hitungannya Biasanya Sudah Lebih Dulu Sebelum Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berhijrah Dan ini Biasanya Dipakai Bukan Oleh Orang-orang Islam Ya Dan Ketahuilah Bahwa Sesungguhnya Masya Allah Kita Sebagai Umat Islam Harus Tahu Tahun Hijriah Kita itu Berapa Ketika Lahir Saya Yakin Seyakin Yakin Ya Ibu Ibu Pasti Ibu Ibu Disini Tahunnya Hitungan Masehi Gih Bukan Coba Saya Tanya Salah Satu Jamah Mbak Yang Pakai Kerudung Oren Gih Depan Saya Kapan Lahirnya 1990 Masehi Hijriahnya PR ya Mbak Dilihat 190 1990 Itu Berapa Hijriahnya Baik Coba Cek Saya Satu Lagi Hmm Ah Yang Rodo Sepuh Sedikit Ibu Yang Pakai Kacamata Bu Gih Monggo Bu Lahirnya Tahun Pintan Bu Masya Allah Barakallahu Fik 1972 Masih Hijriah Masih Hijriahnya Tahun Pintan Bu Tahun Wallahu Ta'ala Alhamdulillah Betan Apa Lebih Selamat Ya Bu Baik Siapa Yang Tahu Hijriahnya Sebentar Ibu 1983 Generasi Termuda 1990 Masya Allah Ya Jadi Kalau 1972 Ini sudah punya Anak Saya yakin Anaknya Usia-usia Berapa Usianya 18 Berarti Lahiran Tahun 2004 Ya 2004 Berarti Sudah ada Tiga Generasi Disini Masya Allah Semoga Allah Berikan Kebarakan Untuk Kehidupan Buras Ya Masya Allah Yang Telah Memfasilitasi Kita Dengan Tempat Untuk Ketiga Generasi Ya Masya Allah Baiklah Ibu Ibu Berarti PR Ada PR Belum Apa-apa Udah PR PR Ibu Ibu Setelah Pulang Dari Kajian Mingko Cepat Buka Kalender Kalender Udah Nggak Ada Coba Dilihat Berapa Hijriah Ada Ada Di Internet Misalnya Cari Di Google 1983 Masehi Itu Berapa Hijriah Nanti Keluar Nggak Usah Dijawab Sekarang Oke Baiklah Nah Biasanya Nanti Coba Ibu Lihat Nanti 2023 Dikurangi Tanggal Ibu Ibu Lahir Dengan Masehi Dan Hijriah Ada Selisih Ya Sama Kayak Ibnu Jamaah Beliau Untuk Masehinya Usianya Beliau 92 Tahun Untuk Hijriah Usianya Beliau 94 Tahun Ibu Ibu Nggak Percaya Cek Coba Masing Masing Ya Dicek Hijriah Dulu Dicari Tahun Berapa Ibu Lahir Nanti Boleh Dikurangi Loh Kok Kalau Pakai Hijriah Malah Lebih Sepuh Gak Gitu Ya Terus Kepi Gitu Ya Tapi Sebenarnya Yang Akurat Itu Hijriah Ya Yang akurat Hijriah Jadi Ibu Ibu Jangan Merasa Kita Masih Muda Ternyata Kita Sudah Bautanah Masya Allah Baik Tapi Tidak Disamakan Antara Penduduk Surga Dan Penduduk Dunia Kalau Usia Berapa Tidak 30 Usia 30 Dunia Itu Mukanya Mungkin Sudah Yang Gak Glowing Kalau Penduduk Surga Semuanya Glowing Jadi Ibu Ibu Tenang Aja Bu Gak Usah Bersedih Ya Allah Ustazah Saya Tiap Hari Kecuali Hari Senin Kajian Di Kalau Setiap Hari Saya Kesawah Gimana Mau Glowing Orang Tiap Hari Terpapar Matahari Tapi Kepian Nanti Masuk Surga Bercahaya Jadi Tenang Nanti Mudah Lagi Usianya Usia Hijriah Ibn Jamaah Beliau Lahir Di Hamwa Namanya Alhamwi Hamwi Ini Adalah Di Daerah Suriah Beliau Pernah Belajar Di Syam Suriah Alhamwi Ada Yang Mengatakan Di Daerah Suriah Ada Lagi Para Ulama Yang Mengatakan Di Daerah Mesir Namun Saya Lihat Alhamwi Itu Ada Di Suriah Nah Beliau Masya Allah Lahir Dari Rahim Kedua Orang Tua Yang Memang Suka Dengan Ilmu Bukan Hanya Kedua Orang Tua Beliau Yang Suka Dengan Ilmu Namun Kakeknya Beliau Pun Suka Dengan Ilmu Saya Sering Sekali Ibu Berpesan Kepada Para Orang Tua Kalau Kita Pengen Anak Anak Kita Suka Dengan Ilmu Maka Kita Terlebih Dahulu Yang Memberikan Teladan Yang Baik Dalam Berilmu Bagaimana Anak Anak Kita Mau Cinta Dengan Ilmu Kalau Kita Tidak Pernah Datang Ke Majlis Ilmu Bagaimana Anak Anak Kita Suka Dengan Buku Kalau Mereka Tidak Melihat Kedua Orang Tuanya Membaca Buku Bagaimana Mereka Mau Suka Dengan Al-Quran Kalau Yang Menjadi Pegangan Orang Tuanya Sehari Hari Adalah HP Ya Maka Dari Itu Lihatlah Bagaimana Sheikh Islam Ibnu Bagaimana Ibnu Beliau Kakek Beliau Juga Orang Orang Yang Mencintai Ilmu Jadi Niatkan Ketika Belajar Ketika Menyukai Buku Niatkan Agar Allah Memberikan Keturunan Yang Baik Niatnya Hanya Untuk Allah Dan Doanya Adalah Ya Allah Jadikanlah Anak Keturananku Orang Orang Yang Mencintai Ilmu Masya Allah Jadi Beliau Pertama Kali Belajar Ibnu Jama'ah Itu Dari Ayah Tercinta Masya Allah Bukan Dari Sekolah TK Kalau Anak Anak Kita Pertama Belajar Agama Dari Mana Dari Mana Anak Kita Pertama Belajar Mengenal Allah Dari Rumah Alhamdulillah Kalau Sampai Ada Dari TK Maka Kita Rugi Kenapa Harusnya Yang Mengenalkan Allah Pada Diri Anak Anak Kita Adalah Kita Sebagai Ibu Harusnya Kita Yang Mengenalkan Huruf Hijaiyah Bagi seorang Ibu Bayangkan Kalau Anak Kita Mengaji Al-Quran Satu Juz Dua Juz Kita Yang Mengajarkan Ngaji Kepada Mereka Kita Sudah Tidak Ada Lagi Di Dunia Kita Sudah Terbujur Kaku Dikubur Maka Pahala Untuk Kita Akan Kita Dapatkan Dari Allah Karena Anak Anak Kita Yang Membaca Al-Quran Dan Kita Dulu Yang Mengajarinya Jadi Beliau Ibn Ibrahim Ibn Sa'adullah Ibn Jama'ah Ya Masya'Allah Dan Beliau Ayahnya Ibn Jama'ah Beliau Seorang Ulama Besar Masya'Allah Seorang Ulama Ahli Fikih Masya'Allah Kalau Boleh Saya Katakan Buah Itu Tidak Jatuh Jauh Dari Pohonnya Kalau Ibn Jama'ah Adalah Seorang Yang Cinta Dengan Ilmu Manusia Tidak Akan Heran Dengan Beliau Kenapa Karena Memang Ayahnya Beliau Pecinta Ilmu Beliau Seorang Ulama Ulama Fikih Masya'Allah Yang Berada Di Zamannya Masya'Allah Beliau Pun Ibn Jama'ah Bukan Hanya Belajar Kepada Ayahnya Namun Juga Belajar Kepada Para Ulama Ulama Yang Terbaik Di Zamannya Masya'Allah Saya Sering Mengatakan Ibu Ibu Tolong Selipkan Dalam Doa Kita Itu Ya Catat Tolong Selipkan Dalam Doa Karuniakan Guru-guru Terbaik Untuk Anakku Kalau Anakku Mau Belajar Al-Quran Ya'Allah Pertemukan Dengan Guru Al-Quran Yang Terbaik Kalau Anakku Mau Belajar Sains Ya'Allah Pertemukan Anakku Dengan Guru Terbaik Sains Profesor Siapa Ya'Allah Kalau Anakku Mau Belajar Ilmu Agama Pertemukan Anakku Dengan Guru Terbaik Dalam Ahlinya Dalam Bidangnya Percayalah Bu Kalau Terbaik Walaupun Itu Untuk Saat Ini Mereka Belum Bisa Berjumpa Dengan Anak Kita Walaupun Hanya Sebatas Online Tapi Percayalah Itu Yang Terbaik Dan Saya Alhamdulillah Sudah Mencoba Itu Saya Berdoa Kepada Allah Ya'Allah Berikan Guru-guru Terbaik Ya'Allah Berikan Guru-guru Terbaik Untuk Anak-anak Kami Kadang Kita Mau Menyokolahkan Anak-anak Kita Hanya Dilihat Dari Bangunannya Yang Mewah Saja Bangunannya Keren Gedungnya Lantai Sepuluh Tapi Kita Tidak Lihat Siapa Yang Berada Di Dalamnya Guru-gurunya Seperti Apa Padahal Anak Kita Di Sekolah Terkadang Sampai Lapan Jam Dan Anak Kita Akan Meniru Apa Yang Gurunya Lakukan Apa Yang Gurunya Ucapkan Jadi Para Ulama Zaman Dahulu Kala Mereka Kalau Mau Memilih Guru Untuk Anak Anak Nya Mereka Lihat Dulu Siapa Gurunya Dan Di Antara Ikhtiarnya Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Diberikan Guru Terbaik Jadi Dulu Di Antaranya Ayahnya Ibnu Jamaah Yang Bernama Ibrahim Syekh Ibrahim Beliau Memilikan Untuk Putra Tercintanya Yaitu Ibnu Jamaah Guru Terbaik Ya Masya Allah Nah Beliau Ibnu Jamaah Ini Ibu-ibu Beliau Berguru Kepada Para Ulama Yang Terbaik Di Bidangnya Masya Allah Di antara Guru Beliau Adalah Ayahnya Tadi Syekh Ibrahim Juga Beliau Pernah Berguru Kepada Syekh Ahmad Bin Al-Mufrij Bin Ali Ad-Dimas Syekhi Dan Beliau Juga Pernah Berguru Kepada Syekh Ismail Bin Azwan Al-Ansari Masya Allah Jadi Guru-gurunya Beliau Luar biasa Tidak Recehan Benar-benar Guru Ibu Yang Saya Cintaikan Allah Terkadang Ini Saya Izin Share Terkadang Allah Itu Ketika Banyak Orang Berdoa Orang Tua Berdoa Ya Allah Berikanlah Anak Saya Guru Terbaik Allah Itu Sengaja Mendatangkan Ya Saya merinding Kalau cerita ini Allah Sengaja Mendatangkan Orang-orang Yang Terbaik Baik Itu Dari Yaman Dari Jazair Dari Mesir Allah Datangkan Ke Indonesia Ya Dan Kita Sebagai Orang Indonesia Yang Sudah Allah Mudahkan Allah Datangkan Itu Para Ulama Yang Terbaik Ke Indonesia Kita Harusnya Berburu Ya Apa Yang Kita Buru Maksudnya Yang Kita Buru Adalah Kita Titipkan Anak Kita Kepada Mereka Kenapa Karena Daripada Anak Kita Yang Harus Keluar Negeri Dan Tentunya Ketika Kita Punya Anak Perempuan Mau Berangkat Keluar Negeri Berarti Harus Ada Maka Ketauilah Kalau Allah Sudah Mengirimkan Orang Orang Terbaik Dan Saya Lihat Hari Ini Saya Pernah Mendengar Ada Orang Yaman Yang Ahli Dalam Kiroat Beliau Adalah Seorang Duktur Masya Allah Ada Orang Mesir Yang Ahli Dalam Al-Quran Beliau Adalah Seorang Ahlul Ilm Seorang Yang Sangat Luar Biasa Ahli Di Bidang Bahasa Arab Saya Pernah Mendengar Orang Jazair Yang Allah Datangkan Ke Indonesia Beliau Ahli Dalam Al-Quran Sudah Dapat Sanat Begini Begini Sudah Dapat Keilmuan Begini Misalnya Maka Saatnya Kita Mencari Mereka Dan Kita Titipkan Anak Anak Kita Belajar Kepada Mereka Itu Di antara Jalan Pintas Ibu Untuk Mendapatkan Ilmu Yang Tinggi Masya Allah Nanti Kita Akan Belajar Kita Seperti Apa Terhadap Ilmu Apa Yang Kita Cari Di antaranya Adalah Kita Harus Bersambung Besok Insyaallah Di Muti'in Di sana Saya Mengajar Kitab Hilya Talib Bila Ilmi Tentang Adab Dalam Belajar Itu Nanti Besok Judulnya Adalah Tersambung Maksudnya Kita Harus Sambung Ilmu Kita Dengan Guru Jadi Beda Kalau Mungkin Ilmu Umum Bisa Mengajar Tapi Kalau Ilmu Agama Harus Bersambung Dan Ini Merupakan Karya Ilmiah Merupakan Suatu Proses Belajar Yang Sangat Luar Biasa Kalau Sanat Bersambung Dan Sanat Bukan Cuman Al-Quran Bukan Bukan Semua Ilmu Semua Bidang Ilmu Harusnya Bersanat Dan Ini Penting Maka Dari Itu Saya Ingat Dulu Waktu Allah Datangkan Seseorang Dari Al-Jazair Ke Indonesia Kemudian Kami Akan Menitipkan Putri Sulung Kami Itu Maju Mundur Waktu Itu Karena Memang Biayanya Waktu Itu Cukup Tinggi Dan Suami Saya Menegaskan Kepada Saya Bismillah Istriku Allah Maha Baik Allah Akan Berikan Rizki Kepada Anak Kita Dan Itu Adalah Bagian Dari Rizki Yang Allah Titipkan Kita Masuk Daripada Anak Kita Harus Keluar Negeri Kita Harus Menemani Allah Telah Datangkan Mereka Mereka Kesini Alhamdulillah Atas Pertolongan Allah Masya Allah Putri Saya Dan Beberapa Kawannya Bisa Ngincip Ngincip Belajar Dengan Sheikho Yang Langsung Dari Luar Negeri Masya Allah Dan Ini Merupakan Rizki Dari Allah Alhamdulillah Di Beberapa Pondok Pesantren Saya Lihat Ada Juga Allah Kirim Sheikho Para Guru Dari Luar Negeri Maka Disitulah Kita Harus Belajar Baik Nanti Kapan Kapan Semoga Kita Berdoa Semoga Kalau Ada Sheikho Dari Luar Negeri Ke Yogyakarta Semoga Bisa Dibawa Ke Kajian Winko Amin Semoga Biar Ibu Ibu Tahu Rasanya Bagaimana Belajar Sama Sheikho Tenang Nanti Saya Yang Nergimain Insya Allah Jangan Sampai Ibu Sheikho Bicara Amin Amin Eh Bu Itu Bukan Doa Ya Berdoa Semoga Allah Mudahkan Nanti Insya Allah Kalau Ada Sheikho Kesini Ke Indonesia Pas Ke Jogja Nanti Saya Langsung Koordinasi Sama Buras Insya Allah Tapi Harinya Tidak Harus Hari Senin Insya Allah Baik Ibn Jama'ah Ini Beliau Belajar Dari Guru Terbaik Beliau Dan Beliau Subhanallah Belajar Bukan Hanya Di Satu Negeri Tapi Beliau Belajar Ke Berbagai Macam Negeri Masya Allah Ini Luar Biasa Para Ulama Zaman Dulu Itu Kalau Belajar Tidak Cuman Dari Rumah Ke Satu Desa Dari Rumah Ke Sekolah Anda Tapi Mereka Itu Ada Namanya Rihla Rihla Itu Perjalanan Menonton Ilmu Dan Mereka Kalau Belajar Sekelas Imam Syafi Belajar Itu Pindah Dari Satu Negeri Ke Negeri Berikutnya Masya Ibu Sudah Pindah Berapa Negeri Belum Ustazah Saya Baru Dari Rumah Ke Winko Gitu Ya Bata Nopo Nopo Gimana Ustazah Kalau Saya Sudah Sepu Sudah Punya Suami Kayaknya Saya Terlambat Mendengar Ini Tidak Apa-apa Kita Berdoa Untuk Anak Cucu Kita Ya Allah Semoga Besok Anakku Bisa Belajar Dari Negeri Satu Ke Negeri Berikutnya Kalau Anaknya Sudah Besar Ya Allah Semoga Cucuku Besok Ya Allah Berikan Kesempatan Untuk Belajar Dari Negeri Satu Ke Negeri Berikutnya Walaupun Saat Ini Kita Belajar Dari Rumah Ke Winko Ya Tidak Apa-apa Baik Beliau Pernah Belajar Di Iskandaria Allahu Akbar Saya Nyebut Iskandaria Itu Teringat Gurunya Anak Kami Gurunya Anak Kami Salah Satunya Dari Iskandaria Mesir Iskandaria Mesir Dan Disana Ada Seorang Perempuan Ibu Semoga Allah Menjaga Beliau Seorang Dukturah Jarang Banget Seorang Dukturah Dukturah Berarti S Berapa S3 S3 Yang Mana Beliau Punya Al-Quran Sanatnya Ke 27 Dari Rasulullah Sallallam Setahu Saya Yang Pernah Allah Kirim Ke Indonesia Orang Jazair Dulu Sanatnya Baru Ke 30 Ini Ke 27 Ustazah Gimana Sih Kalau Sanat Lebih Kecil Angkanya Lebih Bagus Lebih Tinggi Nah Beliau Sanatnya Ke 27 Dan Beliau Pun Ahli Quran Juga Akidahnya Sunni Akidahnya Akidah Kita Kenapa Saya Katakan Seperti Ini Karena Beliau Membuka Majlis Majlis Ilmu Di Online Yang Beliau Bukan Hanya Belajar Mengajar Al-Quran Tapi Beliau Juga Mengajar Ilmu Agama Lainnya Ibu Kalau Ada Yang Berminat Tapi Ini Adalah Online Boleh Nanti Linknya Saya Beri Ke Mbak Tias Insyaallah Mbak Tias Masya Allah Gercep Ustazah Mana Linknya Tapi Itu Kajiannya Bahasa Arab Setiap Hari Setiap Hari Beliau Menyampaikan Tentang Ilmu Ilmu Fikih Ilmu Yang Lainnya Dan Kita Belajar Serta Kita Ibu Ibu Kalau Punya Guru Online Berdoa Sama Allah Semoga Engkau Pertemukan Saya Dengan Guru Online Saya Nanti Allah Pertemukan Insyaallah Beliau Untuk saat ini Beliau Seringkali Umrah Di bulan Ramadhan Di Masjidil Haram Di 10 hari Terakhir Nanti Kalau Ibu Sudah Jadi Muridnya Beliau Beliau Adalah Doktor Fatima Duktor Fatima Kita Nyebutnya Ummi Beliau Biasa Pergi Ramadhan Di Akhir Saya Sudah Tahu Tempatnya Juga Dimana Beliau Berada Ketika Di 10 hari Terakhir Dan Kalau Mau Janjian Ketemu Ketemu Beliau Waktunya Harus Harus Disiplin Dan Itu Merupakan Rizki Dari Allah Subhanahu Wata'ala Baik Nah Syekh Ibn Ujama'ah Beliau Juga Pernah Belajar Di Yerusalem Yerusalem Itu Palestina Di Iskandaria Itu Adalah Mesir Yerusalem Itu Palestina Dan Beliau Juga Pernah Belajar Di Damascus Damascus Apa Yang Beliau Pelajari Yang Beliau Pelajari Diantaranya Adalah Ilmu Al-Quran Ilmu Fikih Ilmu Tentang Tazkiyatun Nufus Ilmu Tentang Nahhu Ilmu Tentang Albayan Ilmu Tentang Usulul Fik Dan Berbagai macam Bidang Ilmu Dan Saya Sering Mengatakan Kepada Ibu-ibu Dan Jamaah Sekalian Demi Allah Jangan Pernah Menyombongkan Diri Kita Jangan Pernah Merendahkan Orang Lain Kalau Saat Ini Ibu-ibu Allah Bukakan Untuk Bisa Memahami Satu Bidang Ilmu Maka Kita Tidak Boleh Congkak Kepada Diri Kita Sendiri Jangan Ya Kenapa Karena Ketika Allah Bukakan Satu Bidang Ilmu Belum Tentu Kita Bisa Belajar Di Ilmu Yang Lainnya Ibu-ibu Ahli Dalam Bidang Fikih Belum Tentu Ahli Dalam Bidang Bahasa Arab Ibu-ibu Ahli Dalam Bidang Bahasa Arab Belum Tentu Ahli Dibidang Hadis Ibu-ibu Belajar Hadis Belum Tentu Ahli Dibidang Al-Quran Maka Dari Itu Tetaplah Rendah Hati Tetaplah Napak Bumi Jangan Pernah Kita Menyombongkan Orang Lain Orang Yang Baru Pertama Belajar Itu Biasanya Ada Rasa Sedikit Sombong Saya Sudah Menghabiskan Satu Kitab Kitab Al-Wajibat Sekarang Saya Sudah Pindah Ke Kitab Tazkir At Sami Orang Itu Semakin Mendalami Ilmu Maka Dia Akan Mengatakan Saya Semakin Sedikit Dari Ilmu Yang Pernah Saya Pelajari Dia Akan Semakin Mulai Merunduk Seperti Padi Ketika Siap Panen Ya Masya Allah Baik Nah Beliau Juga Punya Murid-murid Yang Luar Biasa Jadi Ibnu Jama'i Punya Murid-murid Yang Beliau Di Antara Muridnya Beliau Ibu-ibu Adalah Ibnu Kasir Wah Kayaknya Saya Pernah Dengar Katanya Mulfati Apa itu Ibnu Kasir Pengarangan Kitab Tafsir Pernah Habis Baca Dari Ijus 1 Sampai Ijus 30 Baru Dipajang Bukunya Alhamdulillah Masih Mendik Dipajang Daripada Tidak Punya Sama Sekali Yang Kedua Adalah Imam Ad-Dabi Imam Ad-Dabi Juga Keren Masya Allah Beliau Punya Banyak Kitab Jadi Ibnu Jama'i Adalah Gurunya Imam Ad-Dabi Satu Lagi Muridnya Beliau Yang Sangat Terkenal Adalah Anaknya Sendiri Anaknya Sendiri Namanya Abdul Aziz Nama Anaknya Beliau Abdul Aziz Jadi Orang-orang Sana Itu Biasanya Punya Dua Nama Anaknya Beliau Namanya Abdul Aziz Terkenalnya Dengan Izzuddin Beliau Muhammad Terkenalnya Dengan Burha Din Jadi Orang-orang Suria Itu Punya Dua Nama Dan Mereka Menyukai Nama-nama Yang Belakangnya Ada Din Jadi Abdul Aziz Izzuddin Memang Memang Rodo Berat Kalau Nyebut Zah Tapi Disitulah Mana Abdul Aziz Hamba Allah Yang Mulia Masya Allah Jadi Lihat Ibu-ibu Muridnya Beliau Adalah Abdul Aziz Berarti Abdul Aziz Gurunya Siapa Bapaknya Bapaknya Gurunya Siapa Kakeknya Kakeknya Subhanallah Ya kan Lihat Ibu-ibu Coba kita Lihat Mata Rantai Terus Terus Ini Suka ilmu Suka ilmu Suka ilmu Suka ilmu Masya Allah Kenal sama Anaknya Imam Ahmad Ibu-ibu Pernah Kenalan Tak Tak pernah Imam Ahmad Punya anak Namanya Salih Ya Dan Ada Nama Anaknya Abdullah Kedua-duanya Adalah Muridnya Imam Ahmad Jadi Salih Sama Abdullah Itu Punya Guru Gurunya Ayahnya Sendir Ibu-ibu Tidak Usah Menyesal Tidak Usah Berkelu Kesah Tapi Gimana Ya Ustazah Kalau Suami Saya Belum Mampu Menjadi Guru Terbaik Untuk Anak Saya Mungkin Ibu-ibu Ada yang Seperti Itu Kalau Demikian Ibu-ibu Tetap Bersyukur Kepada Allah Dan Berdoa Kepada Allah Agar Allah Berikan Guru-guru Terbaik Untuk Anak-anak Anak-anak Kita Baik Saya Baca Dulu Kitabnya Di sini Disebutkan Yang Pakai Bahasa Arab Sama Enggak Coba Lihat Dulu Buku Yang Ada Bahasa Arab Yang Beda Cetakan Sama Saya Sama Sama Halaman 7 Dibuka Halaman 7 Sampun Ibu-ibu Bukanya Dari Awal Kok Ketemunya Mukaddimah Katanya Kayaknya Kok Sama Judul Mukaddimah Ini Ibu-ibu Yang Depan Mukaddimah Maksudnya Adalah Di sini Pendahuluan Ya Ditulis Aja dulu Mukaddimah Itu Pendahuluan Makanya Di sini Disebutkan Alhamdulillah Nah Nah Mau dibaca Enggak Ya Baiklah Dari Mukaddimah Dari Halaman 5 Kalau Yang Sebelahnya Paham Ini Tulisan Bismillahirrahmanirrahim Tapi Kan Dengan Kaligrafi Jadi Ibu-ibu Ini Apa Tulisannya Ini Tulisan Bismillahirrahmanirrahim Ya Baik Saya Bacakan Dari Mukaddimah Okey Saya Bacakan Tadi Sudah Alhamdulillah Sampai Walahadiyalah Ada yang bisa Baca kitab Nanti Saya tinggal Ustazah Munggu Ustazah Nanti Kalau Ada Yang Keliru InsyaAllah Saya Sahihkan InsyaAllah Alhamdulillah Ibu-ibu yang Alhamdulillah Beliau Memuji Allah Dan juga Beliau meminta pertolongan Kepada Allah Dan beliau meminta Kepada Allah Dan meminta ampunan Kepada Allah Dan ini bagian Dari doa Para penulis Kemudian disini Beliau juga Meminta kepada Allah Perlindungan atas jeleknya Jiwa-jiwa kita semuanya Dan jeleknya amalan Tidak ada Yang mampu memberikan Hidayah Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalau Allah Sudah memberikan Hidayah Maka tidak ada Yang mampu menyesatkan Dan ketika Allah Menyesatkan seorang hamba Maka tidak ada Satupun yang bisa Memberikan hidayah Dan hidayah yang dimaksud Adalah Hidayah Taufi Baik Ibu-ibu saya lupa Memberitahu Coba Yang punya kitab Tolong di depan Ditulis dulu Saya juga mau Nulis Tolong ditulis semuanya Kajian perdana Dilaksanakan pada Tanggal berapa Di mana Saya tulis juga Kitab ini Disampaikan Dan oleh siapa Biasanya gitu Gurunya siapa Saya biasanya Tulis Gurunya Kitab ini disampaikan Di kajian Winko Gading Pada Tanggal berapa bu Pada tanggal 18 Safar Tahun 1445 Hijriyah Atau Masehinya tanggal 4 September 2023 Oke Di Godean ya Di Godean Oke Kenapa Saya Katakan Ibu-ibu suruh tulis Karena dulu Kami pun Kalau belajar Sebuah kitab Itu biasanya Kami tulis Belajar Dimana Pada tahun Berapa Dengan siapa Nanti Kalau ibu-ibu Muroja Setelah Sekian tahun Gitu ya Entah itu 10 tahun 20 tahun 30 tahun Terus dibuka lagi Eh Masya Allah Ternyata Saya itu dulu Pernah berstatus Sebagai penuntut ilmu Gitu ya Ya kan kita Tidak tahu ya Namanya hidayah Itu kan Seperti apa Di kemudian hari Ya tidak Ya Dan anak kita Saya Waktu Saya Anak saya itu Pernah membuka Kitab kami Yang waktu dulu Diaman Kata Kata anak saya Oh Umi Ternyata sama Abi Belajar kitab ini Tahun 2005 Katanya gitu ya Sudah pernah belajar Jadi anak kita pun Persemangati Ya bi'idnillah Oh berarti Tahun 2005 Sudah pernah belajar Kitab ini Umi sama Abi Masya Allah Dan itu Menjadi kenangan Tersendiri Kan ibu-ibu Saya yakin Yang mesti Paling dihafal itu Kapan hari nikah Gitu ya Sama kapan hari lahir Gitu ya Kapan hari lahir Mesti hafal Kapan hari nikah Mesti hafal Tanggalnya pun Tahunnya pun Tapi kapan belajar Pertama kali Al-Wajibat Ada yang ngapal Kapan pertama kali Kita belajar Al-Wajibat Di Winko Masih ingat Padahal bukunya Sudah hatam Ya Baik Sampun ditulis Semuanya sudah Monggo Ustazah Lanjut Sampun ditulis Sampun ditulis Sampun ditulis Sampun ditulis Dan beliau pun Bersaksi Sesungguhnya Nabi kita Muhammad Adalah Hambannya Dan utusannya Sallallahu Alayhi Wasallim Kesliman Masjid Dan semoga Salawat Tersampaikan Kepada Beliau Ya Masya Allah Jadi Ini yang paragraf Atas ini Adalah Pujian Dan Persaksian Beliau Bahwa Allah Dan Rasulnya Adalah Rabb Allah adalah Rabb Dan Rasulullah Adalah utusannya Baik Kemudian disini Akhwat ada Disebutkan Bahwa sesungguhnya Saya tidak tahu Yang punya terjemahan Ada tidak Di situ Halaman berapa Coba Sepertinya mungkin ada Coba dicek Halaman Yang kecil 33 Yang coklat Coba-coba Saya boleh pinjam Yang terjemahan Saya carikan Oh Kalau ini Terjemahannya Ada sedikit Perbedaan Yang apa-apa sih Ada sedikit Perbedaan Kalau disini Kan ada Kalau Allah Dalam surah Al-Qalam Ayat 68 Kalau yang di kitab Ini Tidak ada Kalau yang Terjemahan Di buku coklat Coba saya lihat Ini juga Ada Ada sedikit Perbedaan Tidak apa-apa Tidak apa-apa Malah kalau disini Disini Lebih dijelaskan lagi Kata beliau Sesungguhnya Diantara nimat Allah Yang paling berharga Dan karunia Yang paling besar Adalah Menyibukan diri Dengan ilmu Yang merupakan Kehidupan bagi hati Dan sumber rasa takut Kepada Allah Imam Ahmad Berkata Aku bertanya Kepada bapakku Masya Allah Bagus Betul Nopong-nopong Ibu Tidak apa-apa Jadi nanti Saling melengkapi Saja Kalau tidak ada Ibu-ibu Boleh mencatat Jadi nanti Ibu-ibu Tetap bawa Buku tulis Yang sudah punya kitab Tetap bawa Buku tulis Baik disini disebutkan Bahwa Kita syariat Islam itu Telah menjelaskan Tentang pentingnya Memiliki Adab Pentingnya Memiliki Akhlak yang Baik Karena akhlak yang Baik ini Adalah bagian Dari Diturunkannya Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Kemuka bumi ini Ketahuilah Ibu-ibu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Diutus ke Muka bumi ini Untuk memperbaiki Akhlak Ya Bu'istu Li Salih Al-akhlaq Ya ada Hadis yang mengatakan Diutam Mima Makarim Al-akhlaq Itu tapi Hadisnya Da'if Kita pakai Yang sahih Yang sahih adalah Bu'istu Li Salih Al-akhlaq Untuk memperbaiki Akhlak Manusia Dulu Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Sebelum diutus Kemuka bumi ini Ibu-ibu Maka yang ada Orang-orang Jahiliya Mereka Memiliki Akhlak-akhlak Yang buruk Apa yang mereka Lakukan Di antara Akhlak yang Tidak baik Yang mereka Lakukan Di antaranya Mereka Hobinya Berjudi Mereka Hobinya Minum Minuman keras Mereka Hobinya Menyembah Berhala Mereka Hobinya Saling Membunuh Bahkan Akhlak Jahiliya Yang terparah Adalah Seorang Laki-laki Boleh Menikahi Wanita Berapapun Yang ia Mau Padahal Islam Telah Mengatur Bahwa Seorang Laki-laki Maksimal Adalah Empat Dan Yang lebih Ngeri lagi Dulu Akhlak Jahiliya Mereka Menjadikan Para wanita Itu sebagai Barang warisan Ya Islam Serta warisan Dulu Wanita-wanita Itu dijadikan Sebagai warisan Baik Dan diantara Akhlak yang buruk Dari masyarakat Jahiliya Ibu-ibu Adalah Mereka Menjadikan Seorang wanita Ketika Ditinggal Wafat Oleh suaminya Atau dicerai Itu gak ada Masa iddah Jadi misalnya Ada seorang wanita Yang baru Ditinggal Wafat Oleh suaminya Besoknya Ada yang lamar Itu harus Menikah Nah Islam Itu tahu Akan perasaan Seorang wanita Islam Paham bahwa Wanita yang telah Ditinggal oleh Suaminya itu Harus Ada jedah Gemetan Ibu-ibu Jedah Gak bisa langsung Move on Ke laki-laki baru Gak kan Atau suami Yang mencerai Istrinya itu Kalau dalam Islam Ada masa iddah Tujuannya apa sih Masa iddah Barangkali Kalau masih Tolak satu Tolak satu Barangkali Suaminya punya Pikiran berubah Ya ingin kembali Lagi ke istrinya Maka itu diberikan Kesempatan itu Oleh Islam Zaman dulu kala Gak ada masa iddah Jadi kalau ada yang Dicerai oleh Suaminya sekarang Besok boleh menikah Besok boleh Dilamar oleh laki-laki Boleh menikah Dan Islam Mengajarkan Tentang akhlak Yang mulia Dan Rasulullah S.A.W. Diutus oleh Allah S.W.T Di antara tugas beliau Adalah untuk Memperbaiki Akhlak Yang ada Baik Lanjut mbak Nah menjutkan S.W.T Wa lihada Wa lihada Amalatil Qur'an Al-Kalim Wa adab Muhaddis Wa adab Al-Muhaddis Wa adab Al-Muslim Wa adab Al-Qudlim Wa adab Al-Muhtasib Nah disini para ulama akhirnya mereka pun membuat beberapa karya Karya-karya yang sangat luar biasa Baik itu untuk wajhil umum, karya-karya yang umum Pembahasan-pembahasan yang umum atau pembahasan-pembahasan yang khusus Contoh misalnya ada adab hamalatul quran Adab hamalatul quran ini yang terkenal adalah karya milik Imam An-Nawawi Saya mengajarkan adab hamalatul quran di lantai dua masjid Jogokarian Tapi bukan di masjidnya, di lantai duanya Di hari Jumat pekan keempat Boleh ibu-ibu kalau mau datang silahkan Karena kemarin yang datang terjauh itu dari Kulon Progo Ya, kesana Jadi bukan di masjidnya, bukan tapi di lantai duanya Jamnya jam, oh pagi kalau hari Jumat disana jam 8 Kalau gak jam 8, setengah 9 Coba nanti ikuti aja di grup Di grup Mutiara Hikmah biasanya ada Pakai kitabnya Imam Nawawi Kitab adab hamalatul quran Baik Atau adabul muhaddis Ya, tentang adab para muhaddis Muhaddis itu ibu-ibu adalah seorang yang ahli dalam hadis Ya, seorang yang ahli dalam Biasanya dalam tahrij Seorang yang memahami tentang ilmu hadis Al-muhaddis adalah seorang yang memahami ilmu hadis Baik Kalau adab hamalatul quran itu juga kemarin Bagus itu Imam Nawawi menjelaskan tentang adab Pengajar seperti apa gitu Masya Allah, bagus Baik, kemudian disini adabul mufti Adabul mufti itu adalah adab seorang yang berfatwa Dan selanjutnya Dan yang lain-lainnya Baik, lanjut Masya Allah, baik Di sini disebutkan oleh seorang ulama Beliau mengatakan bahwa Di dalam kitabnya Al-jami' Kita itu lebih membutuhkan adab Kita lebih membutuhkan adab Saya kalau menerjemahkan Tidak satu persatu Kalau ibu-ibu di Al-Quran kan Satu ayat Satu kata Satu terjemah gitu ya Kadang saya menerjemahkan All dulu Semuanya dulu Baru saya terjemahkan Kita semuanya itu lebih banyak Membutuhkan adab Daripada Membutuhkan ilmu terlebih dahulu Jadi adab Kita lebih butuhkan Lebih banyak Daripada ilmunya itu sendiri Maksudnya Minar hadis Ini yang disebut hadis adalah Ilmu Lanjut Ustazah Wa minal mu'allifat Wa minal mu'allifati Fi hadha al-badi Mimma kutiba lahul kohulu Mimma kutiba lahul kohulu Warrawajuh Inda mustagullin Mustagullin Inda mustagullin Nabil ilmi Kitab Lanjut Kitab Daskirat Assami'i Wal-Mutakallimi Dil'allama Dil'allama Badruddin Ibn Jama'ah Al-Mutawas Samata Sab'umiyah Sab'umiyah Salasa Salasa Wasalasun Hijriyah H itu H itu H itu Hijriyah Ada tulisan H kan disitu Itu Hijriyah Baik Pokod Tanjut Tanjut Ahadzis Ya Ya Apu'umna Bitashkihin Nasrih Watadzikihim Wa waddoa Alam Ala Waddo'ara Alam Matin Tashkimil Mu'asir Tidh Una Bitashrih Al-Ahadzisi Wal-A'atarih Wal-Hukmi Alaihha Ala Hasbi Alhamdulillah Ibu-ibu tadi ini yang disebutkan oleh Ustazah adalah perkataannya pentahkik kitab jadi beliau yang bernama, coba di depannya ditulis ada kan ada enggak ibu-ibu? depannya yang bahasa Arab coba dibuka sampul depan sampul, sampul ada enggak di situ? ada enggak di situ? ini masya Allah ini rizkinya Buras dan teman-teman semuanya saya pengen kalau di hari pertama itu para jamaah itu ngerti apa nama kitabnya siapa pengarangnya dan yang dimaksud di sini itu apa baik ini Syekh Yasir Aqil Al-Balawi ini adalah pentahkik pentahkik apa yang ada di dalam kitab Tazkiratus Samir kata beliau tadi kata beliau tugas saya adalah memilah dan memilih barangkali di dalam kitab Tazkiratus Samir itu ada sesuatu yang perlu diperbaiki maka beliau sebutkan oh hadisnya itu enggak benar oh hadisnya itu daif ya misalnya atau misalnya ada sesuatu yang hulu hulu itu adalah berlebih-lebihan ya karena biasanya ya akhwad ada sebagian ulama yang mereka itu memiliki ahli di bidang Tazkiratun Nufus terkadang berlebih-lebihan kepada guru mereka ya padahal itu tidak diperbolehkan Alhamdulillah wa syukrulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah dibantu oleh Syekh Yasir untuk menerangkan mana hadis-hadis yang perlu dipakai mana yang tidak ya jadi diantara ulama itu ada yang memang hobinya mentahkik kitab ya melihat lagi ini kira-kira kitab ini hadisnya sahih semua enggak gitu loh dan diantara ahli yang ahli di bidang itu adalah Syekh Albani pernah dengar enggak Syekh Albani teman-teman dimana kenalan kajian beliau itu bukan orang Arab beliau orang A'jam beliau orang Eropah oh gitu ya oh Albania itu Spanyol oh katanya Mufatih ya jadi ibu-ibu kita enggak usah ber kita gimana ya Ustazah anakku mau jadi orang ulama lah dia orang Jawa gitu ya lah tapi anakku mau jadi ulama orang bukan orang Arab eh Masya Allah aduh merinding ya saya tuh kalau sudah berbicara itu Bilal Bilal bin Abi Rabah itu bukan orang Arab ya orang Afrika ya tapi beliau diangkat oleh Allah derajatnya dan untuk saat ini ya ada beberapa dosen di Universitas Madinah itu yang aslinya dari Indonesia Masya Allah ya jadi tidak usah ini lah tidak usah kita berkecil hati gitu ya Mbak Afi ya tidak usah berkecil hati karena Masya Allah saya pun mendengar dari kawan kami di Madinah itu sekarang sudah dibuka beberapa fakultas umum ya Masya Allah tetap aja kita sebagai seorang ibu sih berdoa ya Allah semoga anakku bisa disana ya Allah gitu saya jadi ingat Mbak Afi ya Masya Allah baik nah kemudian disini ada sebelahnya lagi coba dilihat di sampul sampul depan ada ini maksudnya yang menerbitkan cetakannya yang menerbitkan adalah maktabah maktabah ini biasanya nama nama tempat menerbitkan kitab ya maktabah namanya maktabah syafi'iyah ya dimana di Mesir bukan di Jogja Karta baik sampul baik nah jadi tugasnya syekh ini saya asir ini untuk memilah dan memilih mana yang sohi mana yang tidak lanjut kustada terjamatul mu'alif terjamatul mu'alif ismuku wa mauliluhu kuwa badaluddin muhammad bin ibrahim bin sa'adillahi bin jama'ah al-kinani al-shamli kodil kodat kodil kodatul bin tiyadil misriyah mulidah sanatatis sanatatis umi disuwa salasina wasit umi atin baik hasbuk beliau adalah badaluddin muhammad bin ibrahim badaluddin tadi saya berkata bahwa orang-orang surya itu biasanya menamakan anak-anak mereka dengan dua nama ya menamakan anak-anak mereka kadang dengan yang belakangnya din 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 dan menamakan nama anak mereka dengan nama tunggal seperti ini muhammad badaluddin baik ya sama kayak orang indonesia ya orang indonesia kan namanya panjang-panjang gitu ya saya tuh pernah ada orang namanya itu imaji panuntun generasi rebani ada tuh tapi ada juga yang lebih panjang siapa ya Allah ibu-ibu orang kita kan namanya kan panjang-panjang ya iya gak kenapa emang dulu gak panjang dias gitu oh ayahnya oh masya Allah baik gak tau orang dulu simple ya satu-satu ya namanya suyatmi gitu ya kartini gitu-gitu ya malah kenapa jadi orang dulu yang lebih simple ya masya Allah baik hasbuk ini yang kuat namanya badaluddin muhammad bin ibrahim ibrahim ini ayahnya coba dicat ibrahim ini ayahnya nanti teman-teman biar gak bingung kok ada badaluddin ada muhammad ini satu nama ya namanya badaluddin muhammad bin ibrahim ibrahim ayahnya sa'dillah ini kakeknya kakeknya ibnu jamaah ini terkenalnya terkenalnya dengan ibnu jamaah di lingkali gak apa-apa ibnu jamaah ibnu jamaah oke al-kinani ini bersandar kepada negerinya al-hamawi juga sama tempat lahirnya beliau di hamwi qaditil quda qaditil quda ini beliau pernah menjabat sebagai seorang qadi qadi itu seorang hakim ya qadi ini adalah jabatan hakim tapi perlu diketahui ya jamaah teman-teman bahwa qadi hakim jaman sekarang dengan jaman dulu itu beda kalau jaman sekarang cukup sekolah di fakultas apa hukum langsung jadi hakim gitu ya kalau jaman dulu gak jaman dulu untuk meraih jabatan qadi itu harus seorang ulama harus orang yang memiliki banyak ilmu banyak cabang-cabang ilmu baru diangkat jadi qadi dan itu seleksinya ketat ya maka bedanya kalau dulu qadinya adalah seorang ulama disuap itu mereka gak mau ya kalau jaman sekarang nun sewu ada gak hakim yang mau disuap ibu-ibu yang bilang kan saya bilang ada gak ibu-ibu yang bilang banyak kenapa karena tidak dilandasi dengan agama yang kuat ya baik lanjut usazah hasbuk jadi beliau itu masya Allah hidupnya disibukkan dengan ilmu ibu-ibu saya sering berkata kepada ibu-ibu para ulama itu mereka menyebukkan dirinya dengan dua hal ya dengan belajar dan mengajar ya di samping itu para ulama juga ahli ibadah tapi maksudnya dalam kesehariannya mereka itu mereka disibukkan dengan belajar dan mengajar belajar dan mengajar itu kesibukan mereka sama ibn jama'ah juga beliau disibukkan dengan belajar dan mengajar juga beliau disibukkan dengan berfatwa karena beliau seorang kodi seorang mufti maka beliau disibukkan dengan berfatwa kepada orang lain kalau kita sibuknya dengan apa ibu-ibu ibu-ibu sibuknya sibuk masak usazah gak apa-apa masakan untuk keluarganya ya baik dan beliau pernah beliau itu menyampaikan apa yang beliau fatwakan kepada imam nawawi kalau datu maksudnya ini loh imam nawawi ini saya itu punya fatwa fatwanya itu seperti ini maka ketika itu fastah sana jawab seikh imam nawawi memberikan jawaban yang sangat bagus maksudnya memberikan jempol memberikan like kepada imam sekarang bagus ibn jama'ah jawabannya sudah bagus gitu ya masya Allah dan beliau juga mengarang fi fununin kathira beliau mengarang beberapa karya ilmiah dari berbagai macam bidang ilmu funun itu maksudnya dari fan funun itu jama'ah dari fan fan itu adalah bidang ilmu jadi beliau bukan hanya satu bidang ilmu yang beliau kuasai tapi berbagai macam bidang ilmu dan beliau juga mendengar hadis kemudian beliau juga menyibukkan diri dengan ilmu dan beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak baik lanjut terima kasih Kishtalani Kudatah Kudatah Fawad Awad 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 Al-Is'ardi Muhammad Al-Is'ardi Syihabuddin Ahmad Al-Miksyarani As-Sufi Lanjut Ini perjalanan beliau belajar Watakaddam Al-Khitaabati Al-Khitaabati assets Al-Khitaabati Al-Miksyarani In A-Miksyarani A-Miksyarri Marjropati umat ada di sekibar kita tidak kita wakti cuma wadiah kodoh kodoh usyam wajah ma'agakur ma'akur sitobati wama syilfati syuyuhi kuldohaga ma'akriyasati wa dhyanati wa syianati walwato'i wakaftaradah wakafutasohi tilfa ikotik yang fiatin wajah ma'akur tau bahkan kana yakur piha bidibis salci fi ha 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 baik khas bu jadi syih yizakilah air barakallah hufiq syih ini ya akhwat beliau itu menyebutkan diri dengan belajar dari satu negeri ke negeri berikutnya sampai disini dijelaskan bahwa beliau pernah belajar di dimasih Beliau pernah belajar di Qahiro yaitu di Mesir Beliau juga pernah belajar dengan beberapa guru Dan beliau mengambil fawaid Fawaid ini adalah jama' dari fa'idah Fawaid itu jama' dari fa'idah Baik, dan juga beliau pun bukan hanya sebagai guru yang mengajar Tapi beliau juga sebagai seorang khatib Maksudnya kalau misalnya ada muhadarah Beliau juga menyampaikan Beliau juga adalah seorang qadi Seorang hakim di daerah Mesir sana Ya, baik, lanjut Sedikit lagi, sedikit lagi ibu-ibu Al-Qur'an Beliau juga punya mu'alifa Mu'alifa itu maksudnya beliau punya karya-karya besar ya akhwat Subhanallah Semua ulama hampir semua ulama itu bisa meninggalkan jejak-jejak terbaiknya Ya, jadi kita itu hidup ibu-ibu harus tahu Jejak apa yang akan kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia nanti Harus ada Kita itu harus punya usia kedua Maksudnya apa usia kedua? Usia pertama kita sudah kita tinggalkan sudah gak ada Tapi jejak kita itu masih bisa dirasakan oleh orang banyak Seperti contohnya misalnya Bu Ros Bu Ros itu saya yakin beliau itu kenapa membangun masjid ini Karena beliau berpikir pengen ada usia kedua Ini buatan Bu Ros Ya, walaupun beliau sudah gak ada Tapi semoga masjid ini Bisa menjadi amal jariah beliau Sepeninggal nanti beliau dari dunia ini Dan teman-teman kita harus tahu Kira-kira apa yang bisa kita berikan kontribusi kita untuk umat ini Ya, teman-teman Oh, saya bisa ngajar Ngajar Ya, itu nanti jadi usia kedua Oh, saya bisa membuat buku Bikin Oh, saya bisa ngajar masak kue Bikin Ya, semoga dengan mengajar masak kue itu Akan Allah munculkan istri-istri sholiha Yang pandai memasak untuk suaminya Itu kan juga amal jariah Ya, belum lagi nanti Anak-anak didiknya itu Punya anak putri Diajarkan kembali Dan putrinya menjadi istri sholiha Masya Allah Jadi, catat baik-baik Kelebihan apa Ibu-ibu catat boleh Kelebihan apa Yang Allah berikan kepada ibu-ibu sekarang Ya, kelebihan apa yang Allah berikan kepada ibu-ibu sekarang Dan biasanya Banyak orang yang belum mengenali kelebihannya Buktinya apa Saya sering mewawancarai Calon-calon ustazah Pada sekolah kami Di sekolah alam tahfiz unggulan Itu kalau recruitment ustazah Itu biasanya data-data sampai ke admin Tapi untuk wawancara Biasanya saya yang menghadapi gitu ya Saya yang langsung terjun Itu biasanya saya tanya begini Oke, ustazah Tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan Pada kaget Kelebihan? Apa ya? Kekurangannya dulu deh us Kan saya bilang kelebihan dan kekurangan Kelebihannya dulu Apa ya? Sekarang usia nyendengan berapa ustazah? 24 Hah? 24 tahun belum tahu kelebihan Nah ibu-ibu Jangankan yang 24 Ibu-ibu yang usia sudah Sepu-sepu aja kadang bingung Iya kan? Kelebihan aku apa ya? Gitu ya Hah? Tanya suami Mas, mas Kelebihan aku apa ya mas? Nyendengan kira nyapu kirsik Oh kelebihanku Nyapu kirsik Gitu ya Oh iya tuh Oh Lah ibu-ibu coba tanya suami Ya itu nyapu kirsik itu kelebihan Ada orang nyapu kirsik Yang gimana? Nah kata suaminya Mah Bu Nyendengan kira Masa iki pinter Masya Allah Sampai saya tuh Enggak Teringat gitu Ada loh Seorang laki-laki Seorang anak Seorang suami yang Keingat masakan istrinya Keingat masakan ibu nih Gitu ya Ya sudah Kita disitu gitu Kita Kita kelebihannya disitu Ya Baik ya ibu-ibu ya Catat PR Kelebihannya nopo Ya Kalau bingung tanya suami Oh nyendengan kira Kelebihannya banyak bicara Gitu ya Hah? Apa musafik? Loh saya ya mau ngomong Kayak gitu katanya musafik ya Oh Oh berarti gini bun Kalau nyendengan banyak bicara Berarti Pantes untuk ngajar Ngajarnya anak-anak TK Karena kan Anak-anak TK kan Biasanya Seneng kalau ustadanya Banyak bicara Bisa dibayangkan gak sih Anak TK diajak Sama ustada yang pendiam Nanti Bilang bagus Cuma bilang Ya Jadi Kelebihan yang Allah berikan tuh Masya Allah Ada potensinya Masya Allah Siap ya ibu-ibu ya Nggak ada satupun Dari kita yang lahir ke dunia Tanpa kelebihan Nggak ada Pasti punya potensi Masing-masing Baik Jadi beliau Ini ya Syekh Ibn Jemaah ini Beliau punya kitab Di antara Minhalul Rawi Ya Kemudian beliau juga punya Kitab Beliau juga punya kitab Yang kita pelajari Ya Baik Satu lagi Masya Allah Jadi beliau itu Meninggal pada Malam Senin Setelah Isya'al-akhirah Itu adalah Maksudnya Di Pertengahan Malam ya Isya'al-akhirah Maksudnya misalnya Sekarang Isya'al-akhirah Jam 11 Berarti beliau meninggal Jam 11 malam Kalau sekarang kita hitung Jadi pada Tanggal 21 Pada bulan Jumadil Ula Tanggalnya 21 Pada bulan Jumadil Ula Tahunnya Salasal Salasin Awasabumiya 733 733 Dengan usia Arba'an Watis'in 94 tahun Hijriyah Sanah Wasyahran Wa Ayyaman Masya Allah Baik Alhamdulillah Hari ini Allah mampukan kita Untuk mempelajari Ibnu Jemaah Semoga Apa yang Kita dapatkan Di pagi hari ini Menjadi ilmu yang Bermanfaat Dan jangan lupa PR Ada berapa Coba PRnya Banyak PRnya Kata umur syafik Dua Ibu-ibu PRnya Memang banyak Satu Apa PRnya Tahun lahir Ya Dihitung Dua Apa dua PRnya Kelebihan Ya Masya Allah Jadi disini Bukan cuman belajar Kitab Ibu-ibu Pulang-pulang Ibu-ibu Insya Allah Jadi orang Yang lebih manfaat Ya Amin Baik Kalaupun ada Kebenaran Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau ada Kesalahan Datangnya Dari saya Pribadi Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Semoga Allah Menerima Semua Amal Ibadah Kita Barakallahu Fikunna Jami'an Aqulu Kali Hada Was Taghfirullah Li Walakun Wah Akhiru Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mutiara Hikmah Official Menyikap Hikmah Di balik Subhanahu